Intro Shalom, shalom saudara pindikasi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Kiranya damai sejahtera Allah Di dalam nama Bapak, Putra dan Fahdus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Limbah atas kita semuanya Dan kita imani hari ini hari berkat Hari ini hari jawaban Hari ini hari suka cita Orang yang berjalan dengan iman Tidak akan pernah kehilangan pengharapan Orang yang berjalan dengan iman Tidak akan pernah lelah berharap di hadapan Tuhan Dan orang yang berjalan dengan iman Sekalipun belum melihat jawaban Atas doa-doanya Tetap bergerak maju Tetap bergerak maju dinamis Sebab dalam iman Pasti ada jawaban Orang yang bergerak dalam iman Tidak akan goyah dan digoyangkan Oleh situasi dan keadaan yang tidak menentu Seperti hari-hari ini Pandemi yang belum kelihatan surut Wabah yang kelihatannya semakin hari semakin Dan mengejala luar biasa Tapi orang yang punya iman dan pengharapan Pasti tetap berjalan dengan Tuhan Dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan Tidak akan pernah melepaskan Saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Ada ungkapan iman yang luar biasa Yang dilakukan oleh seseorang Yang mendapatkan jawaban atas doanya Mendapatkan jawaban atas pergumulannya Mendapatkan kepastian Atas sesuatu yang dialaminya selama hidupnya Dan bukan hanya iman yang dia miliki Tetapi dia mengambil keputusan Untuk berjalan bersama dengan Tuhan Mari kita buka satu ayat yang luar biasa Terambil dari Markus Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-52 Alkitab berkata demikian Lalu kata Yesus kepadanya Ini kepada Bartimius Ketika Bartimius baru saja ditanya oleh Yesus Anakku apa yang hendak aku perbuat bagimu Bartimius menjawab Rambuni Aku ingin melihat Kenapa dia berkata demikian Karena sejak dari kecil dia miskin Sejak dari kecil dia buta Ketika dia mendengar Yesus lewat di Jericho Dia berteriak dengan luar biasa Yesus sangat daud Kasianilah aku Sekalipun murid-muridnya melarang Untuk dia mendekat Yesus Tetapi Bartimius tidak putus asa Dia berteriak lebih keras Ana daud Kasianilah aku Dan ayat selanjutnya berkata demikian Pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Ada iman Pada saat itu juga melihatlah Ia Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya Bartimius tidak hanya mendapatkan musisat terus diam Bartimius tidak mendapatkan musisat terus meninggalkan Yesus Tetapi justru dengan iman setelah mendapatkan jawaban atas pergumulannya Bartimius dicelekan matanya dan melihat Dan dia memutuskan diri untuk mengikut Yesus Setelah ini kasih Tuhan Yesus Kristus Adakah hari-hari ini iman dalam hidup kita yang masih membarang luar biasa Adakah pengharapan yang tetap menyala sekalipun keadaan yang kita hadapi Terjadi yang seperti tidak kita harapkan Adakah kita pengharapan yang masih kokoh di hadapan Tuhan Sekalipun situasinya justru bertolak belakang Mungkin banyak diantara kita sedang berbubung Mungkin banyak diantara kita sedang rindu untuk menggapai cita-cita Dan Anda perlu dukungan doa Anda perlu topangan doa Silahkan Anda menghubungi WhatsApp di bawah ini Nanti tim Episator of Mercy akan menghubungi saudara Dan kita percaya dalam Tuhan ada kekuatan Dalam Tuhan ada pengharapan Bangkitkan imanmu Kita beriman kepada Allah yang hidup Kita berdoa sepanjang hari ini Kita dalam lindungan Tuhan Kita berdoa sepanjang hari ini Kita tetap dalam tuntunan Tuhan Dudukkan kepala Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Buat firmanmu yang telah memberikan kami keteguhan Supaya kami punya iman, pengharapan Dan mengambil keputusan Untuk tetap setia kepada Berkati kami semua yang ada dalam program World of Wisdom Sekalipun situasi kami sulit Engkau tetap ada bersama dengan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Salam Selamat Menikmati hari yang luar biasa Selamat menikmati hari yang luar biasa